Intro Sampai lagi bersama saya Hari ini saya akan Bereview rumah payback Di perumahan Sentosa City Atau Purisentosa Bagaimana rumahnya Kita lihat langsung aja Ke lokasi Kebetulan saya sudah di depan gerbang ini Ini gerbang kerumahannya Kita sebentar lagi akan menuju ke dalam Untuk lihat rumahnya seperti apa Ini lokasi gerbang utamanya Di sini jadi jalannya lumayan luas juga ya Cukup lebar Di sini ada post security Ini ada daunan Jadi kelihatannya lebih asri gitu ya Lebih adem Oke langsung aja kita cek langsung ke lokasinya Kebetulan ada beberapa rumah buyback yang akan dijual Jangan lupa teman-teman Like, share, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Gratis, gratis, gratis Terima kasih Jadi ini sudah di blok Yang D Ini depannya sudah Dapagar Jadi untuk carportnya sudah tersedia Ini luas tanah 72 Nah jadi rumah buybacknya sudah dibangun semua Jadi sudah ready Tinggal siap unik Ini untuk dalamnya Luas ya Nah untuk profisi kamar mandi itu ada di dalam Jadi di tengah-tengah Ini untuk kamar depan Kamar depan ini ukurannya lebih kecil dibanding dengan kamar yang belakang Untuk kamar belakang ini lebih luas Untuk dapurnya ada di belakang Jadi disini nih Ini sudah ada waspackel Buat di cipiri Ataupun di sini buat masak Jadi udaranya ke atas Stop pencahayaan Ini ada stop kontaknya juga Luas tanahnya 72 Jadi luas banget ya teman-teman Untuk harganya di kisaran 260 jutaan Nanti bisa di KPR Yang penting berkasnya bagus Dan basic ini juga oke Untuk fairnya sudah ada PDAM Sama speed tank ada di depan Oke ini yang di blok D11 Nomor 12A Untuk tampak depannya hampir sama Sama yang pertama tadi di blok D9 Sudah dapat pagar juga Depannya Karpot sudah ada Sama untuk bangunannya Untuk safety tanknya sudah dalam Oke untuk airnya PDAM Sama juga ya Ini di depan untuk posisinya Kita lihat ke dalamnya Begitu masuk Ini adalah ruang tamu Untuk luasnya begitu luas Nah disini ada yang beda Dari yang rumah tadi Untuk kamar mandi sama Namun disini kamarnya ada tiga Ini kamar yang depan Terus yang ini kamar tengah Jadi di tengah ada kamar lagi Jadi ada tiga Buat keluarga besar Sangat cocok sekali ya Yang terakhir itu di kamar belakang Nah ini kamar belakang ini Berhadapan langsung dengan dapur Jadi untuk pencahayaannya dia Sama seperti yang lain Cuma di depannya itu Terhadapan langsung dengan dapur Dapur sudah ada wastafel Segala macam Nah untuk pembuangan Kelantas Nah bagi yang berminat Silahkan bisa survei dulu Mumpu masih ada ini unitnya Lokasinya sangat enak ya Adem Jadi Cocoklah buat Beristirahat Bersantai Oke teman-teman Itulah review Mabel date nya Dan disini Masih ada 6 unit ya Jika teman-teman berminat Silahkan bisa menghubungi Nomor saya Di atas ya Atau bisa dicek juga Di instagram Rumah Cluster Cikarang ya Untuk info Lebih lanjutnya Saya akan bisa tanya-tanya dulu ya Terima kasih Telah menonton Telah menonton Terima kasih telah menonton